Beberapa waktu yang lalu, saya mendengar sebuah cerita yaitu tentang seorang wanita yang mengalami sakit punggung yang tidak diketahui asal penyakitnya. Rasa sakit di punggungnya ini sampai membuat dia itu nggak bisa mengerjakan hal-hal yang kecil, yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan sakit punggung ini, dia itu sampai seperti orang lumpuh dalam waktu 3 tahun. Dan ketika dia mengecekkan ke dokter, banyak dokter ya, bahkan ke bagian tulang dan lain sebagainya, tidak membuahkan hasil. Secara medis tidak ada penyakit yang membuat sakit punggungnya ini. Nah tentu kalau bagi orang Indonesia, kita akan mengira bahwa orang ini mengalami hal-hal mistis ya. Tapi nggak, ternyata setelah akhirnya dia mencari tahu, akhirnya ditemukan bahwa dia itu mengalami sindrom stres pasca trauma atau PTSD. Akhirnya baru dia mendapatkan jawabannya. Ternyata penyakitnya, yaitu sakit punggungnya ini bukan disebabkan secara medis. Tetapi ada trauma yang belum diselesaikan di dalam masa lalunya. Akhirnya setelah dia mengetahui jawabannya ini, dia itu menuliskan di dalam buku harian tentang apa yang dia alami, apa yang dia rasakan tentang perasaannya, lalu tentang pemikirannya, lalu dia berusaha juga mengubah pemikirannya. Bahkan dia sudah mulai di dalam waktu 6 bulan itu, dia mulai bisa melakukan hal-hal kecil yang seperti sedia kalah. Bahkan di dalam waktu setahun, akhirnya wanita ini mengalami kesembuhan. Nah teman-teman, dari cerita yang saya dengar ini, apa sih yang bisa kita dapatkan? Bahwa sebenarnya tubuh dengan pikiran kita itu ada suatu kesatuan. Yang dimana ketika kita ada suatu trauma atau masalah yang belum dibereskan, itu dapat mempengaruhi tubuh kita. Dan membuat tubuh kita itu mengalami kesakitan. Yang kesakitannya ini tidak bisa ditemukan secara medis. Kira-kira teman-teman pernah mengalami enggak sakit yang tidak diketahui penyebabnya? Dan mungkin teman-teman sampai sekarang pun ada yang mengalami sakit yang mirip seperti wanita itu. Nah kalau mungkin teman-teman sudah cek ke dokter, bahkan mungkin sampai teman-teman sudah tanya ke orang pinter tapi enggak ada efeknya. Mungkin teman-teman mengalami ada trauma atau hal-hal yang belum beres di masa lalu yang dapat mempengaruhi tubuh kita.